selamat pagi bapak ibu dan anak-anak sekalian terima kasih untuk kehadirannya pagi ini kembali kita bertemu dalam sesi pemberian materi untuk makol seni budaya sebelum kita memulai acara kita mari kita akan mengawali dengan doa kalau kemarin kita diawali dari siswa SMP Tarakanita 2 sekarang mohon bantuan dari Santo Yosef untuk membuka dalangan doa ada sukarelawan atau dipanggil saja namanya mohon bantuan anak-anak minta pandu pandu apakah sudah bergabung halo halo pandu ya pandu dipimpin doa pandu ini sudah bergabung halo anak pandu mohon bantuannya untuk membuka dengan doa nak atau kalau enggak ini Kalista yang baru datang ini bu dimitain untuk Kalista oke Kalista mohon bantuannya untuk membuka dengan doa ya nak mari silahkan marilah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Kudus amin Tuhan jangan tinggal kami dalam pembelajaran PJBL hari ini berkatilah kami agar kami selalu dalam perintahanmu dan kami dapat memahami semua materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru seluruh doa ini kami serahkan kepadamu dalam perintahan Kristus Tuhan kami amin terima kasih Kalista untuk memimpin doa di awal sesi kita pagi ini lalu sebelum kita masuk ke materi mari kita sama-sama mendengarkan penguatan dan motivasi yang akan disampaikan oleh Pak Eto kepada Pak Eto waktu dan tempat dipersilahkan baik terima kasih Miss Fina ada penguatan ya semangat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang hebat baik dari Jakarta maupun Lahat ya apa kabar semua mana suaranya baik Pak baik luar biasa amin ya oke anak-anak hebat pagi ini Pak Eto di Jakarta merasakan suasana yang panas sejak pagi ya jadi udaranya cukup panas tetapi saya pikir ini baik juga ya karena beberapa hari kemarin juga hujan nah pagi ini kita bertemu kembali di ruang virtual dan ini tentu saja semoga memberikan makna bagi kita semua pertanyaan mendasar bagi Pak Eto yang sekarang muncul dalam pikiran adalah mengapa kita perlu PJBL mengapa kita harus belajar dengan model pembelajaran project-based learning pembelajaran berbasis project ya saya pikir ini penting juga untuk dipahami oleh anak-anak semua gitu ya nah boleh kita flashback ke belakang bahwa banyak sekali data baik itu di sekolah kita ataupun secara nasional pendidikan Indonesia itu rupa-rupanya belum cukup maju dengan kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain salah satunya yang ditemukan adalah kita lebih banyak apa ya memorizing menghafal ya mengingat secara detail hal-hal yang yang sifatnya hanya menghafal dan itu pasti Anda mengamini ya anak-anak yang hebat dalam pembelajaran banyak sekali informasi banyak sekali materi ya tetapi bagaimana merangkai satu informasi dengan informasi lain menjadi sebuah pengetahuan baru itu tidak cukup kita dalami tidak cukup kita kuatkan nah karena itulah ada PJBL PJBL itu adalah sebuah model atau pembelajaran untuk memfasilitasi mendorong kita berpikir dan bernalar tidak hanya menghafal ya jadi seperti saya berikan contoh saja kemarin ketika saya masuk dalam beberapa kelompok ya kelompok-kelompok kalian Pak Eto menemukan bahwa kalian sudah luar biasa membagi tugas per individu jadi satu anak mengerjakan mapel apa begitu ya nah itu baik ada inisiatif tentu saja tetapi tidak cukup dengan demikian ya jadi harus didorong adanya sebuah diskusi selanjutnya setelah kalian mengerjakan secara individu jadi misalnya siapa Abelin itu mengerjakan IPS gitu ya nah setelah dikerjakan oleh Abelin harus dibawa diflorkan di kelompok supaya terjadi diskusi dan pengetahuan itu bisa dikuasai juga oleh teman-teman yang lain selain itu selain konten pembelajaran yang disajikan oleh Bapak Ibu Guru Anda juga harusnya bisa belajar sesuatu yang yang kalian temukan dalam proses interaksi dengan teman ya jadi misalnya wah saya bisa berinteraksi dengan teman-teman dari Lahat atau teman-teman dari Jakarta kok ada kebiasaan baru ya seperti ini nah itu jangan kaget tetapi itu harus ditangkap sebagai sebuah sumber belajar baru itu direfleksikan silahkan diolah di dalam pikiran kita apakah itu nanti bermanfaat untuk kehidupan kita nah PJBL itu mendorong kita supaya kita bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan baru jadi masing-masing kita Anda semua anak-anak yang hebat ini sebenarnya sudah memiliki pengetahuan masing-masing banyak sekali pengetahuan yang Anda miliki nah kemudian itu terjadi interaksi dan kalian bisa sharing dalam diskusi untuk mengkolaborasikan menjadi sebuah pengetahuan baru nah ini yang sangat penting bagi kalian semua dalam proses PJBL jadi jangan sampai kita melakukan model pembelajaran PJBL karena belajar kita sama dengan pelajaran konvensional sebelumnya nah itu berarti belum terkait PJBLnya ya jadi silahkan perbanyak diskusi perbanyak pertanyaan di dalam kelompok dan kalau saya amati beberapa rekan beberapa anak yang di SMP Tarakanita 2 bahkan mereka bisa berdebat itu enggak masalah ya tetapi perlu dibawa dengan cara yang baik tentu saja nah ini penting supaya kita belajar untuk hidup tidak hanya belajar untuk menghafal ya nah itu penting sekali buat kita semua dan sukses buat anak-anak hebat ya sudah mau terlibat di dalam PJBL Lintas Wilayah semoga Anda bisa mendapatkan understanding kebermaknaan dari proses ini Bapak Ibu semua tentu akan siap memfasilitasi kalian ya belajar bersama kita sama-sama belajar ya mari kita sukseskan PJBL Lintas Wilayah antara SMP Tarakanita 2 dan SMP Joseph Lahat terima kasih semangat belajar demikian Miss Wina thank you baik Pak itu terima kasih ya tadi diingatkan Pak itu untuk berbanyak diskusi berbanyak berdebat berani untuk menyampaikan argumen kalian tapi pastinya argumen ini harus selalu didukung dengan fakta atau data yang kalian baca yang kalian dapatkan itu pentingnya literasi nah untuk bahan bacaan atau literasi yang mungkin bisa disampaikan atau akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru mata pelajaran jadi berikutnya kita akan mengawali sesi penyampaian materi yang akan diberikan oleh Bu Ance dan juga Pak Edi lalu nanti sekitar pukul 9.30 tapi ini fleksibel saja jika nanti Bu Ance dan Pak Edi sudah selesai maka kita akan memulai sesi breakout room kita bekerja dalam kelompok kita akan diskusi kalian saling memberikan pendapat kalian dan sampai nanti kalian mendapatkan kesimpulan yang nanti kalian akan masukkan dalam produk kalian jadi untuk 9.30 sampai sekitar pukul 10.20 akan berproses dalam breakout room 10.20 akan kembali ke main room untuk penutup oke langsung saja sekarang kita masuk ke sesi materi dan penyampaian monitoring oleh Bu Ance dan Pak Edi kepada Bu Ance dan Pak Edi waktu dan tempat dipersilakan silakan Bu Ance bisa dimulai selamat pagi para siswa-siswa yang terkasih semoga dalam keadaan sehat mohon izin saya disini bersama Pak Edi untuk menyampaikan materi terkait PJBL yang kita lakukan ini sebelumnya apa suara saya terdengar oke terima kasih baiklah Miss Vina ini saya udah bisa share screen ya bisa Bu silahkan Bu jadi disini nanti seperti pembicaraan saya sebelumnya saya mohon maaf dulu karena kemarin itu saya saya tidak bisa mengikuti Zoom karena memang di SMA lagi ada apa untuk persiapan kelulusan jadi saya minta maaf sebelumnya karena saya tidak bisa bergabung di Zoom tetapi saya sudah bersama Pak Edi sudah diskusi untuk hal ini nah disini kami akan kita sharing saja kemudian diskusi untuk masalah materi kemudian nanti juga akan sedikit menyampaikan apa-apa saja yang akan dinilai dalam mapel seni budaya untuk PJBL ini ya seperti itu saya akan share screen nanti Pak Edi kalau mau menambahkan silakan ya Pak ya kalaupun saya ada yang keliru saya juga Pak Edi bisa bantu saya untuk menambahkan terkait materi ini nah jadi anak-anak yang terkasih untuk seni budaya sendiri disini PJBL nya disini lebih menekankan ke jenis dan alat musik tradisional pada masa kolonial Hindia Belanda ya nah kemudian kita disini kompetensi dasarnya jadi untuk kompetensi dasar dalam PJBL seni budaya ini yaitu yang pertama memahami teknik permainan salah satu alat musik tradisional secara perorangan ya ini untuk kognitifnya lalu untuk psikomotoriknya adalah memainkan salah satu alat musik tradisional ya jadi untuk kognitif memahami teknik permainan salah satu alat musik tradisional nah ini lebih ke alat musiknya ya seperti itu untuk panduan pertanyaannya menjelaskan jenis musik tradisional jenis musik tradisional yang muncul pada masa kolonial Hindia Belanda ya pilih saja salah satu jenis musiknya ya jadi gak usah sampai tiga jenis kalian masukkan cukup satu saja biar kalian fokus dalam penjelasan jenis musik tradisional kemudian nantinya kalian akan diminta untuk memainkan salah satu alat musik yang cara memainkannya sama seperti alat musik yang muncul di masa kolonial Hindia Belanda seperti yang pernah saya katakan kemarin di awal ini panduan pertanyaan driving question yang nomor satu itu berkaitan dengan nomor dua nah di dalam jenis musik tradisional ini akan muncul alat musik ya akan muncul alat musik nah disinilah untuk menjawab dari driving question nomor dua nah disini misalkan misalkan ya ini musik tanjidor musik tanjidor itu kan musik dari daerah betawi nah kalian jelaskan disitu mengenai musik tanjidor musik tanjidor itu musik yang seperti apa kemudian kalaupun ada kalian dapat referensinya tahunnya itu muncul tahun berapa misalnya seperti ya ya carilah sumber yang memang terpercaya ya bisa juga kalian ambil dari yang yang sudah di share ya share di grup masing-masing disitu sudah diberikan sumber belajarnya ya disitu sudah di langsung ke inti itu langsung ke jenis musiknya jadi silahkan kalaupun seandainya dikira kurang cukup silahkan cari di website yang memang cari website yang terpercaya ya jadi jangan asal-asal gitu ini contohnya aja jadi kan dijelaskan ini sekreatif kalian ya ini saya contohkan saja ini sekreatif kalian kalian jelaskan dulu apa itu musik tanjidor misal contohnya kemudian itu musik yang seperti apa kemudian di dalam musik tanjidor itu alat musik yang muncul itu apa aja bisa juga mungkin kalian jelasin oh kalau alat musik ini alat musik tanjidor itu alat musik yang muncul alat musik ini ini oh kalau ini cara bermainnya kayak gini ya terserah kalian lah itu contohnya seperti itu nah nanti setelah penjelasan tentang jenis musik tradisional yang muncul di masa tadi lalu kalian mainkan salah satu alat musik yang cara mainkannya itu sama dengan alat musik di jenis musik tradisional tadi ya misal kalau musik tanjidor kan salah satu musik yang muncul itu kan adalah trompet tuh ya nah maka kalian carilah alat musik yang cara bermainnya itu sama dengan trompet nah disini contohnya saya contohkan recorder kalaupun ada di rumah saksofon ya monggol gitu ya kalaupun memang hanya ada recorder ya silakan gitu yang cara bermainnya sama seperti alat musik tersebut ya kemudian nanti aplikasinya itu di video nah harapannya saya sama Pak Edy juga sudah sudah diskusi harapannya karena ini adalah musik tradisional maka lagu yang kalian bawakan itu adalah lagu daerah ya lagu daerah dari manapun lah yang kalian paham ya lagu daerah yang ada di Indonesia salah satu saja jadi dimainkan memainkan salah satu lagu daerah seperti itu ya karena ini nanti kaitannya dengan penilaian tentang bermain alat musik di driving question di sorry driving question yang kedua ya seperti itu mungkin itu saja Pak Edy mungkin ada tambahan ya baik ya terima kasih makanya kemarin juga sudah disampaikan bahwa ketika ketika kita mempelajari dengan BPCBL itu rubrik penilaian apa saja yang perlu dinilai itu kan sudah disampaikan mungkin kalau Miss ada bisa disampaikan sekalian sampai kembali saja tidak apa kita jelas baik Pak ntar ya ini apakah terlalu kejar sorry oke untuk pengetahuan para siswa semuanya bagaimana kita mengkaji ya kita kita mengkaji pengetahuan dari musik itu sendiri kalau kita kolaborasi ya dengan dengan apa temanya juga sudah jelas makanya juga disitu yang garis merah Pak Edy apa buat garis buruk merah seperti itu itu benar-benar supaya nanti apa yang produk kelompok kerjakan itu benar-benar mengacu ke situ ya menjelaskan menunjukkan menampilkan gitu kan jadi lalu kalian juga bisa menyusun itu kata kerja yang ada disitu itu semuanya kita ambil ranah C4 ke atas C4 dan C5 jadi tidak cuma menghafalkan tidak cuma apa namanya menuliskan menghafalkan begitu kan tapi lihat untuk yang keterampilan ya disamping memainkan oke memainkan tapi disana kita sanggup dong mengkolaborasikan satu kelompok oh saya pakai recorder kamu pakai pianika saya pakai drum oh gak ada drum yaudah pakai kendang gak ada kendang yaudah pukul-pukul emberat yang penting apa namanya kita kan mencoba ya ingat bahwa musik musik itu adalah suara ya suara kita bisa berekspresi dengan apa saja gitu kan gak usah sampai jauh-jauh permasalahnya ini nah ini musik tapi apakah apakah ini alat musik gak usah sampai disitu ya tapi kita berekspresi kita berekspresi silahkan ya itu bisa kalian tampilkan nanti ketika kalian mengekspresikan disitu kamu juga mencoba ya itu tadi sudah dipuatkan sama pak itu ya diskusi banyak diskusi jika kalian coba untuk menganalisa gitu kan itu kan pemikiran-pemikiran pendidikan arah kita pendidikan itu nanti seperti itu jadi silahkan rubrik penilaian itu kamu cermati sehingga nanti ketika kalian nanti membuat proyek membuat proyek itu akan akan ya seperti harapan-harapan kami dalam BCPL itu apa yang dibahas apa yang dibuat itu sesuai tidak tidak jauh menyimpang dari KD yang ada apalagi di mana sampan saya bukan praktek tadi sudah disampaikan sama Mesa saja sangatlah tidak mungkin saya yakin ya baik yang di Jakarta maupun di Lahan yang ada apakah yang di rumah yang ada itu gambang apakah yang di rumah itu adanya bunang apa gong apa sapi apa kecapi saya gak saya gak yakin yang ada di rumah kalian pasti recorder gitar pianika gitu dan kenapa bisa seperti itu nah ini sebenarnya Pak Edi untuk materi awal ini Pak Edi mau bercerita aja lah gak usah jauh-jauh kenapa itu menjadi sekarang menjadi tradisi gitu kan kenapa itu menjadi tradisi menjadi musik musik tradisional kita ya kenapa itu menjadi musik tradisi 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 turun temurun gitu kan nah sekarang kita lihat kalau tadi kebetulan Miss Miss Ance sudah menunjukkan salah satu contoh salah satu contoh jenis musik yang menjadi tradisional di daerah Betawi lalu kelompok kemarin ini sudah ada beberapa kelompok yang konsultasi dengan Pak Edi sanggup mengangkat keroncong dan segala macam gak apa-apa cuma permasalahnya sekarang kok bisa ya alat musik tradisional itu tadi yang notabini sebenarnya itu itu kan bukan alat-alat Nusantara waktu Indonesia ada waktu penjajah datang waktu Belanda datang membawa alat musik di Nusantara ini sudah ada alat musik sudah menjadi alat musik sudah ada alat musik gamelan tinggalan Majapahit ini kan kita kenal sejarah disitu ya sehingga dari seluruh wilayah Majapahit itu alat musiknya sama gamelan yang ada di Sumatera ya di daerah Bengkulu disitu ada Talempong ada itu kan sebenarnya alat musik yang sama kalau di Jawa namanya Buna kalau di Jakarta Sumatera namanya Talempong sebenarnya alat musik yang sama cara memukulnya sama cara memainkannya sama ya kan sama seluruh Indonesia seperti yang di Kalimantan juga demikian memang kalau kita melihat sejarahnya gamelan paling lengkap ya ada di Jawa Tengah Jawa Timur Bali karena disitu memang pusatnya Kerajaan Majapahit waktu itu semakin semakin jauh wilayah dari situ semakin sedikit kan alatnya tidak selengkap dengan yang di Jawa Tengah dan di Jawa Tengah kembali ke situ ketika ketika kolonial Belanda datang kita melihat secara secara perkembangan musik di Indonesia itu kan tidak cuma Belanda nanti cuma kita materi ini kan bicara tentang Belanda disampaikan bahwa sekitar 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 350 tahun sekitar 350 tahun walaupun 100 tahun sebelumnya itu kongsi pembelan apa kongsi perdagangan perdagangan gitu ya untuk menguasai bagaimana menguasai Indonesia nah kalau seandainya 350 tahun itu budaya Belanda ada di Indonesia khususnya ada di Petawi sebagai pusat pemerintahnya waktu itu terus kita berpikir loh kita Pak Edi ajak anak-anak kita berpikir yuk kita mikirkan kalau seandainya waktu itu kita hidup lahir di zaman itu 1602 VOC berdiri ada bayi lahir orang Betawi gitu kan terus orang hidup di Indonesia itu rata-rata berapa sih 60 tahun 70 tahun itu bonusnya udah banyak ya kan berarti dari lahir sampai meninggal orang itu mendengarkan apa kegiatan kegiatan orang Belanda pada waktu itu ya kan mendengarkan kegiatan orang Belanda pada waktu itu yang menurut tapi ini mereka entah cara ibadahnya entah cara prajuritnya berjabar baris dengan irama Mars dan segala macam itu nah orang yang tadi meninggal itu kan dia menikah ya kan menikah punya anak lagi anaknya lahir Belanda masih ada sampai dia meninggalnya begitu terus turun temurun berapa kali berapa kali dari garis keturunan keluarga itu mendengarkan musik yang sama dari Belanda ini kalau kita 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 mencoba menganalisa kita mencoba berpikir kesana jadi makanya Pak Edi ajak Pak Edi yakin yang yang di rumah ada musik tradisional itu di tempat kalian gak tahu berapa persen yang asli Nusantara Indonesia kalau alat musik saya yakin ada gitar oh okulele oh piano pianika recorder yang murah banyak di pasaran tapi sebelumnya kan di musik Nusantara itu sudah ada seruling seruling bambu yang ya nanti kalau kita bicara nada ada pentatonis diatonis itu nanti lebih lanjut lagi ya nah itulah kenapa kok kira-kira Tanjider menjadi musik tradisi kita ingat namanya tradisi kan diwariskan secara turun temurun ya logikanya oh iya ya akhirnya karena orang Betawi pada waktu itu setiap hari mendengarkan alat musik para prajurit-prajurit yang memainkan drum makanya mosok jelaskan kalau kita lihat Tanjidor contohnya Tanjidor itu kan alat musiknya trompet drum tambur simbal trombon koren mosok iya itu menjadi mas alat musik musik tradisional kita tapi nyatanya seperti itu yang terjadi yang mereka gunakan adalah alat musiknya kita terfokuskan alat musiknya gitar okelah keroncong portugis ya tetapi apakah nanti kalau yang mengangkat keroncong silahkan baca literasi keroncong berbeda banget kalau yang zaman belak kalau yang belanda yang sangat terbaru memang keroncong tugu ya keroncong tugu Jakarta karena kalau sudah sudah masuk ke Jawa Tengah ke Jawa Timur disana sudah ada langgam nah itu sudah sudah berbeda lagi itu sudah memadu sudah terpadu antara apa namanya alat musik Nusantara rasa Nusantara gamelan sebelumnya sudah ada terliang atau sudah mendarah daging dicoba dimainkan dengan menggunakan alat musik modern yang Belanda datang itu ya sebenarnya kalau kita menggunakan langgam langgam yang dimainkan okulele cuk itu untuk mengganti suara apa untuk mengganti suara bonang yang dimainkan cak kecapi itu untuk mengganti suara kecapi selo selo kontrabas itu digunakan untuk mengganti apa suara kendang mosok iya si kendang bernada nah karena apa ya Pak Edi bilang beran mengatakan awalnya ngawur sebenarnya awalnya ngawur di dalam rasa di dalam rasa sudah ada alat musik gamelan tetapi ada musik alat baru alat musik baru bawaan India Belanda lalu apa namanya mencoba memainkan alat itu tapi dengan rasa gamelan kan seperti itu ya makanya kalau kalian mendengarkan keroncong-keroncong yang lang ya itu seolah wah ini lagu Jawa oh ini lagu begitu kan karena memang sebenarnya itu sudah terpengaruh nah kita kita berpikir kesitu kita coba oh ya coba kita analisa kita telah kita teliti kok bisa sih sekarang apa namanya sekolah-sekolahan ensemble ensemble alat musik modern semua jarang sekali loh sekolah-sekolah yang mempunyai alat musik tradisional sekarang sudah mulai digarakan luar biasa dari Dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Tarakanita sudah mulai ada ya punya gamelan punya angklung itu sudah sudah mulai mengangkat bagus di luar sana di manca negara banyak sekali sekolah-sekolah yang menggunakan gamelan digunakan untuk berekspresi ya karena ini tadi sama justru sulitnya sulit gamelan daripada alat musik yang dari Eropa kalau ada orang berpendapat seperti demikian karena benar-benar menggunakan rasa menggunakan rasa ya jadi nanti ketika Pak Edi berpesan ketika kalian mencoba berkursi dengan 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 teman-teman kelompoknya kita mau mau main main apa ya rasakan dulu musik karena disitu ingat disitu ada jenis musik kamu bisa mengatakan oh buku pengawahan solo itu musik jenis musik keroncong sungai di tepinya sungai serayu pahlawan warga adalah musik keroncong nah musik keroncong itu yang seperti apa sih coba kamu dengarkan dalam kelompok oh ciri-cirinya seperti apa oh musik yang mendominasi itu alat musik apa kenapa kok itu menjadi disebut keroncong dan segala macam silahkan itu nanti dibahas ya ini tidak lama tidak baca banyak-banyak ya sama mis 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 anjo ya mis anjo ya supaya apa ya supaya hari ini kalian ketika berbicara dalam kelompok itu waktunya lebih banyak karena Pak Edi tahu kemarin sudah ada bocoran sudah musik jenis musik sudah pada jadi pak kelompoknya nah sekarang dicek lagi nih sudah menjawab apa namanya itu belum rubrik penilaian itu belum sudah oh ya ternyata mengarah ke harapan dari KD itu enggak sudah mengarah pada driving question 1 atau driving question 2 atau mungkin KD yang ada kita sudah disampaikan sama mis anjo seperti itu terima kasih mis anjo cukup dari Pak Edi nanti takutnya kelamaan kalau mau ngobrol nanti malah enggak selesai selesai semuanya kalau udah ngomong enggak berasa mis oke sorry terima kasih langsung ke mis Vina atau kembali ke mis terima kasih terima kasih Pak Edi untuk Pak Edi sudah menceritakan sejarahnya tadi ya dan mungkin sebelum kita break room adakah yang mau bertanya apa langsung adakah yang mau bertanya biar nanti gampang untuk kalian diskusinya gitu adakah yang ingin bertanya terkait mungkin keliru dengan konsep awal ya yang memang mungkin agak menyimpang dari rubrik yang apa rubrik penilaiannya atau mungkin dari driving questionnya silahkan oke sepertinya tidak ada jadi kemakannya begini contoh menunjukkan oke kalau seandainya kalian mungkin dalam video dalam presentasi nanti ngomongin tentang trombon yaudah trombon itu yang seperti apa sih ya kemakannya begitu lalu menjelaskan trombon itu bagaimana termasuk alat musik apa cara memainkannya bagaimana lalu itu tadi seperti apa yang diharapkan sama driving question satu tadi begitu terima kasih Pak Edi mungkin itu saja halo mis pina ya akan lebih akan lebih nanti kan setelah ini kalau kita sama-sama bersama dalam kelompok mereka akan lebih terbuka miskin miskin bisa dengar suara saya miskin sepertinya miskin lagi halo mis oke halo bu Anca ya maaf saya nyambi lagi di perwalian kelas 9 juga oke sepertinya kita bisa masuk sesi breakout room saja ya bu kita akan langsung berproses dalam kelompok kalian akan berdiskusi dalam kelompok dan nanti kalian akan dibentuk dalam kelompok ini misalkan buat dulu dan nanti baik bu Anca maupun Pak Edi akan diset menjadi co-host jadi untuk bu Anca dan Pak Edi bisa kunjungan ke setiap room untuk memonitoring dan membantu anak-anak dalam kelompok terima kasih ini mis buat breakout roomnya dulu ya nak iya terima kasih Pak Edi ini ternyata pertanyaan sebentar ya sebelum join pertanyaan dari Lorencia Nicole selamat lagi saya Nicole dari Tarki 2 jadi kemarin kelompok saya sudah konsul ke Pak Edi kelompok kami ingin nyanyi dan main awal musik roncong dan nyanyi lagu bungaun solo boleh tidak kelompok mereka itu ada yang nyanyi lagu bungaun solo iya oke terima kasih untuk pertanyaannya bagus ya bernyanyi ya bernyanyi kalau bernyanyi coba untuk itu berekspresi kembali lagi ke materi kita dari dari awal kan bicaranya tentang alat musik disini sebenarnya ya mainkanlah salah satu alat musik yang cara memainkannya sesuai dengan atau cara-cara musik yang datang pada jaman Bintia Belanda seperti itu kan sebenarnya jadi saya kira nanti perlu dibahas lagi dalam syukur kalau memang ada yang mau nyanyi boleh tapi iringannya iringan keroncong seperti apa atau mungkin ada yang berekspresi main gitar main gitar kan ada juga kalau bermain cara memainkan kan namanya cara memainkan kan pasti ada kalau nggak petik kukul tiup gitu kan kesek kan begitu jadi kalau seandainya ada alat satu satu kelompok ada yang menyanyi tapi kalau makanya nanti nanti dibitarakan di kelompok aja seperti apa dinamikannya seperti itu gitu ya tapi Pak Edi ini Pak Edi kalau seandainya ini kan kalau misalkan Pak ya ini kan mungkin lebih ke ini loh Nicole ini kan disitu kan memainkan alat musik tetapi ada yang nyanyi nah kalaupun nyanyi berarti keterampilan bermain alat musiknya kan tidak bisa untuk kita menilai Pak gitu seperti itu jadi apakah mungkin seperti itu bukan Nicole maksud pertanyaannya Nicole bisa di unmute biar ini Nicole adakah Nicole kayaknya gak ada ya Nicole apa sudah ini out ya sudah break room ya kayaknya Pak ya nanti dijelaskan ke kelompoknya aja langsung oh iya sebelumnya Pak Edi mungkin kesepakatan aja kitanya karena kan di keterampilan itu kan lebih ditekankan bermain alat musik iya kalau melihat driving questionnya kan seperti itu misalkan salah satu orang itu ada yang bernyanyi ada yang bernyanyi gak apa-apa karena itu kan mendukung-mendukung daripada penampilan mereka ketika bermain alat musik kan begitu tapi kalau seandainya sudah menggunakan karaoke menggunakan karaoke mereka nyanyi bersama itu sudah agak berbeda itu sudah melenceng karena materi-materi tentang kan musik ada vokal ada instrumen atau instrumen dan vokal kalau seperti itu kalau sudah bernyanyi itu kan materi-materi sudah berbeda jadi tetap usahakan kita arahkan ke bermain alat musik paling enggak dalam satu kelompok itu ada yang apa kek namanya mengkolaborasi tadi kan ya menganalisa alat umpamanya keroncong menganalisa keroncong oh saya bisa main gitarnya oh saya bisanya cuma ritmennya umpamanya pakai pukul-pukul atau pakai apa enggak jadi ini kesepakatannya anak ini boleh ada yang nyanyi boleh ada yang nyanyi boleh tetapi diusahakan dalam proyeknya dalam kelompok proyeknya kan dalam kelompok jadi dalam kelompok itu tetap ada yang memainkan alat musik kita usahakan seperti itu mungkin kalau usul iya iya apalagi kalau kalau sudah kelompok sudah mengarah ke sana ke video gitu ya kalau make video nanti sangat memungkinkan satu alat satu anak memainkan dua alat juga sangat memungkinkan sangat mungkin jadi boleh enggak apa-apa ada yang menyanyi boleh tapi tetap usahakan tetap ada yang bermain alat musik kalau terpaksa takutnya nanti memang bener-bener dalam satu kelompok itu waduh berat banget untuk memainkan alat musik kan kasihan gitu iya oke siap saya belum muncul ini break room saya tidak semuanya memang untuk jadi panik saya pakai yang ini memang halo mari kita sukseskan SPK kita ada yang boleh nyanyi tapi semuanya harus main alat musik oke ayo Jessica SPK diatur kemarin sampai apa yang kemarin sih lagunya kita ganti lagi bu ganti yang mana ganti lagunya siri kuning oh siri kuning alat musiknya udah main ya alat musiknya kita kemarin kan cuma bareng-bareng bu itu gak ngatur itu musiknya gitu bu nanti ringannya katak itunya kasihnya hadir bu ini oh siri kuning yang kayak apa coba kamu share screen yang nyanyi jadinya keesia juga gak berubah enggak bu oke yuk ayo sekaligus yuk keesia udah latihan nyanyi keesia udah bu dikit-dikit dengerin lagu oke bu karena mau denger ya kamu nyanyi ya kita buka youtubenya ayo jessica ya kita diskusi kamu main alat musik apa mbak Evita Evita pianika pianika pandu apa pandu pianika bu ayo ambil pianikanya kita latihan ada waktu daripada nanti May Evita ambil pianikanya keesia berarti pianika dan lagu ya nanti ya ape apa ape violanya ambil lagunya yang mana lagunya yang mana bu Erna bukain ya bu oke pandu enak banget tuh dia di apa di luar rumah ya enak banget itu eh pandu eh pandu enak banget kamu di inu di luar rumah kebun ya iya kebunmu luas ya pandu ya tanamannya banyak ya iya mantap ayo dek mana lagunya udah kirim bu Erna belum udah bu ya bu saya izin ambil biar laku di bawah dulu ya bu iya 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 halo kesian nyanyi ya kek belum bu belum hafal nah ini ya yuk latihan tunggu oke buka buka aduh ayo kes ayo bu anak temanin kes selamat Memang sejodoh Sini kuning rona Datangnya hijau rona Yang putih kuning rona Memang sejodoh Sini kuning rona Bukannya wajah sayang Ayo kelihatan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Kami nyanyi rona Memang sejodoh Rona Lagunya aslinya rona Lagunya aslinya rona Lagunya aslinya rona Kami menyanyi rona Kami menyanyi rona Mohon berhenti Sini kuning rona Lagunya tapi rona Kami menyanyi rona Kami menyanyi rona Kami menyanyi rona Kami menyanyi rona Mohon berhenti Gimana Pandu? Kami menyanyi rona Terus Terus kamu Pianikannya udah diambil belum? Pan Ayo Main ya Jessica Maifita Ayo Mari kita latihan Semuanya sudah ada belum? Apa namanya? Nadanya sudah ada belum Jess? Sudah dikit Oke, kita mulai ya Di unmute, di unmute Nanti gak dengar suaranya Rame aja kayak latihan mumpuh ketemu sayangku Pokoknya kamu Inilah, best-bestnya Ibu Erna sama Mem Clara Yuk, di unmute Silahkan Clara, Keisha cantik-cantik gak kelihatan Kamu D, arahnya dong Kameranya diarahin kamu Nah, good, pinter Peanya kamu cantik, pink lagi Yuk Sip Mulai ya Unmute, bye Vita Pandu Ibu Erna hitungan ya Satu, dua, tiga Yuk Yuk Ulang ya, start ya Padanan mereka lagi mau nyoba loh Pak Latihan Satu, dua, tiga Pandu, kamu gak terdengar Orang kamu gak ada itunya Gak di unmute Saya coba tangga nada dulu ya Dulu bu, bentar bu Oke Ayo yang udah aman-aman Pandu Pandu, may Vita Oke, siap ya Hitungan Satu, dua, tiga Sudah latihan ya Sudah bu Sudah, mereka sudah nentuin Terhari Terhari saya Kok mandek Kok suaranya di mute sih Gak boleh denger nih Kayaknya harus ini ya Surprise ya Ayo, ayo Suaranya dibuka Si Jessica kayaknya lagi Nyari nada dia Yang Pandu sama May Vita Udah latihan case-nya Yuk guys Oh, modis time dulu tuh Lagi modis time dulu Ayo bu Anca Kondakturin Oh, kondaktur Lagunya apa Ngerti gak ya Lagunya siri merah Yuk Siri merah Itu dari daerah mana Dari Jakarta kayaknya Unmute ya Pandu May Vita Case-nya Ayo nak Di unmute Iya gak apa-apa Hitungan ya Satu, dua, tiga Iya Kalau enggak Bu Erna Mulai dari Pandu dulu deh Mau gak mau Nanti daripada Sudah mendesak Baru latihan kan Pandu unmute Kamu dulu ya Yang lain boleh latihan Tapi di unmute Yang Pandu Di Di Iya Di unmute ya Yuk Satu, dua Iya Pandu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Yang kedua Terima kasih telah menonton 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 Keren Terima kasih telah menonton 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 Jadi karena produknya Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Yang putih kuning yang doa dalam Memang sejodoh Sini putih kuning yang doa Datangnya hijau Yang putih kuning yang doa dalam Yang putih kuning yang doa dalam Memang sejodoh Asik Mantap Gua Erna mana tangannya diangkat dong Oh kenapa foto saya itu Udah dari tadi tuh Ayo kes Asik Ayo asik aja Ayo kes Sini putih kuning yang doa dalam Ketua tangan yang doa dalam Kami nyanyi nona Memang sejodoh Lagunya asli Lagunya asli Tidak longan Usah tak lama Sini putih kuning nona Lagi nyampi nona Kami nyanyi nona Kami nyanyi nona Kami nyanyi nona Kami nyanyi nona Mohon berhati Mohon berhati Siap-siap Pandu siap-siap Di kebun Pandu pak Yuk Kesian siap Di kebun ternyata Mantap Ya Maivita siap ya Jessica siap ya Pertunjukannya Ini loh Pak Eto itu Dewan juri Internasional loh Tentang Yes Saya Dewan juri Penarinya Bu Erna Jadi kalian harus Tangannya di Angkat tinggi-tinggi bu Biar Kelihatan Cuma di bawah doang Eh Pak Eto Mau Ini aja dia ya Oke Anak-anak Siap-siap ya Di unmute dulu semuanya 3 2 1 Iya Yang menjadi Kata Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 hebat selamat menikmati 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 patah rancang. Violanya keren. My Vita keren. Hebat ya. Thank you, anak-anak. Ya. Mari kita foto ceria. Mana foto ceria grup kita? Walau enggak ada Mem Clara. Ayo foto ceria. Foto centilnya mana? Keren. Ayo out of the box ya. Mana? Tangannya mana? Satu, dua. Jessica tangannya. Keren. Oke. Good. Suka sekali hari ini Bu Erna sama kalian ya. Semangat belajar. Pandemi enggak menyurutkan kita untuk maju. Well done. Sudah ditarik enggak? Bukan end? Close, close. Di kotaknya itu. Close all room. Bu Anca, kelompok tiga. Siap. Wih, keren. Aku panasin yang lain. Apa itu yang panas? Iya, Bu Dian aja panas. Dia langsung ngelatih dia. Saya punya rekaman. Saya punya rekaman. Saya punya rekaman. Ibu guru pagi ini menari. Baguslah. Siapa itu? Kayaknya saya dipin tadi. Yang bukini. Sudah kan? Sudah kan? Gimana Bu Koordinator, anak buah? Masih diskusi Bu, tapi sudah mulai. Sepertinya diskusi kali ini breakout room menarik ya. Sampai melebihi batas waktu. Luar biasa. Tempat saya ada yang awalnya patah-patah, jadi enggak patah-patah. Pandu ketawa tuh. Bu Anca, Pandu, main pianikanya patah-patah. Seru, seru. Oke. Terima kasih Bapak, Ibu, dan anak-anak. Sudah berproses bersama dalam kelompok di breakout room tadi. Terima kasih untuk semua diskusi, argumen, masukan kalian. Semoga bisa menambah semangat kalian untuk menyelesaikan proyek ini. Kalau tadi pengantar dan penguatan sudah dari Pak Eto, sekarang mohon juga penguatan dari yang masih tersisa tinggal Bu Erna. Atau boleh menambahkan Bu Dian? Iya, Bu Dian dulu. Bu, nanti ditambah. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bu Erna dan Bu Dian. Mari Bu Dian. Apa nih Bu Erna? Baik, terima kasih, Miss Lina. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Mohon maaf, tadi saya terlambat loh, malah ditembak. Luar biasa hari ini, padahal saya baru keliling di kelompok 4, karena panas tadi, panas lihat di grup PJBL pada share foto. Waduh, anak saya belum ada fotonya nih. Saya langsung bergabung. Tapi luar biasa, semangat hari ini, anak-anak hebat. Kemudian berkreasi mereka, Bapak, Ibu. Walaupun saya lihat di satu kelompok, ada daya juang dan usaha. Sudah tanya deadline-nya kapan, Bu? Kemudian harus dipersiapkan kapan. Terima kasih. Ini berkat pendampingan Bapak, Ibu, tentu saja ya. Dan anak-anak luar biasa yang tetap setia, tetap semangat. Walaupun kita berbeda antara Lahat dan Jakarta, jarak tidak menjauhkan kita, tapi mendekatkan kita. Tetap terus berkolaborasi, bekerjasama, dan keep contact. Ya, anak-anak, saling berdiskusi dalam kelompok, tentu saja Bapak, Ibu, advisor memantau hal tersebut dan senang melihatnya. Itu hiburan bagi kami, anak-anak, Bapak, Ibu, guru. Kalau kalian aktif, kami penuh senyum dan ceria. Itu dari saya, Bu Erna. Silakan menambahkan yang mengikuti dari awal sampai akhir. Ternyata fungsinya saya memanasi panas juga ya. Thank you, Bu Dian. Saya tambahkan ya. Baik, Bapak, Ibu hebat. juga anak-anak hebat. Coba mana senyumnya hari ini? Yang belum open camp, apakah terkendala? Ya, aku mau lihat senyumnya. Tuh, yang belum senyum ngaca ya. Lihat di zoom monitor kita. Bu Erna sih sudah senyum walau bermasker ya. Sip. Bu Ance sudah senyum belum? Bu Ance sudah senyum belum? Sudah. Malen dibukain. Mantap, Bu Ance. Nanti Pak Etok carikan untuk iklan Pepsoden ya. Good. Luar biasa ya proses kita hari ini. Bapak, Ibu, anak-anak hebat. Dari Ibu Erna sih, saya pingin satu pernyataan ya tentang kegiatan monitoring hari ini. Saya tawarkan dulu. Kalau tidak ada yang ambil, saya tunjuk begitu sih. Saya harap sih tidak menunjuk ya. Silahkan. Menurut pengalaman kamu berkegiatan hari ini monitoring dengan Bu Mariance, dengan Pak Edi, dan juga Bapak, Ibu, Advisor di Pendampingan Break Room. Apa yang kalian tangkap? Silahkan. Ayo loh, kamu dilatih untuk speak up loh. Thinking out of the box. Kalimat dari Pak Edok untuk saya hafal. Ayo. Kok tidak ada yang unmute sih? Ayo. Pengalaman apa sih yang kalian tangkap dalam kegiatan hari ini? Ayo, ayo. Tanya apa, kesannya. Nanti kalau saya Bu Erna tanya pesannya, kamu pesan S, teh kan tidak boleh ada yang puasa. Ayo. Oh, kalau begitu saya tunjuk deh ya. Saya pilih yang hari ini. Dari Lahat, dari Lahat satu, dari B satu, apa dua. Oke, siap. Halo Jason. Jason Lahat. Mana suara kamu? Halo Jason. Jason. Kendala kayaknya ya. Kenapa Jason? Oh, ya wes lah. Aku tanya Egy deh ya. Egy, megnya rusak. Thank you informasinya. Halo Egy. Halo Ma'am. Eh, senang banget. Aku sapa lho. Di sapa kamu, aku senang. Hal positif apa yang kamu dapatkan hari ini Egy? Hal positif yang Egy dapat, Egy bisa belajar bareng-bareng sama teman-teman yang dari Lahat dan yang dari Jakarta. Sudah itu bisa berdiskusi bareng sama teman-teman yang dari Lahat sama Jakarta. Jadi, seakan-akan kedekatan kami itu enggak dibataskan oleh jarak. Keren. Bu Erna suka pernyataan. Keren. Ketujangan Bapak Ibu. Ini testimoni baik ya. Saya kasih love aja lah. Ya. Baik. Jadi, tidak berbatas jarak ya. Makin dekat. Kita itu belajar itu. Bu Erna kemarin perhatiin podcastnya Mas Menteri ya, Pak Nadiem dan juga Pak Jokowi itu menyatakan bahwa belajar itu dimana saja, kapan saja dan dengan siapapun gitu ya. Luar biasa. Jadi, ini sudah terjadi nih, nak. Namanya Merdeka Belajar bagian dari itu ya. Good. Testimoninya keren. Egi, pinter kamu. Saya pilih yang dari Jakarta. Halo, Daniel. Halo, Bu. Oke. Masih namanya Daniel? Iya, Bu. Masih tinggal di Pantai Mutiara? Kok senyum-senyum? Anak-anak Daniel itu tinggalnya di pantai. Jadi, dia anak pantai ya. Tapi, enggak hitam. Karena di dalamnya AC ya kan. Rumahnya itu di atas laut. Ini Daniel. Mana Daniel wajahnya yang ganteng. Nanti kalau main sama ke rumah Daniel itu apa bisa diajak main jet ski tuh. Banyak di situ ya Daniel. Nanti ditraktir ya mereka ya. Nanti Bu Erna antar. Oke, testimoni. Jawab dong Daniel. Digawab dong sama Bu Erna tuh. Iya, Bu. Oke. Ini calon sodar garikan ya. Baik, Daniel. Pernyataannya kamu. Satu hal yang kamu tangkap proses belajar kita hari ini. Hal baiknya apa? Seru. Serunya di mana? Penjelasannya. Penjelasan. Siapa yang jelasin? Tadi ibunya sama Pak Edi. Ibunya sama Pak Edi jelasinnya seru ya. Kamu enggak tahu ya Pak Edi sama Bu Marianto itu aktif BA-an tiap hari ya kan. Bahas. Nanti kalau ketemu anak-anak ini gimana ya ngomong apa kita ya. itu sudah di by design. Jadi keren ya. Tangkepan kamu appreciate tuh Miss Marianto dan Mr. Edi ya. Testimoni Daniel mantap penjelasannya bisa mereka menambah semangat untuk berkolaborasi hari ini. Satu lagi testimoni adakah yang dari kalian aku Bu? Gitu dong. Saya itu pengen banget loh. Jadi murid itu yang saya Bu. Iya harusnya begitu Bu. saya sepakat gitu ya. Iya. Jadi PJBL itu berhasil kalau inisiatifnya itu rebutan gitu loh. Harusnya begitu gitu loh. Nah sekarang kita mau lihat tuh. Ayo aku tunggu ya. Kan masih ada waktu nih. Masih ada 4 menit ya Miss. Ngolor 15 menit ya. Tunggu. Ayo. Bu silahkan. Siapa yang mau memberi testimoni terhadap kegiatan kita hari ini. Yang baiknya apa gitu. Ayo Bu. gitu dong. Sepertinya yang udah mulai mau ngomong-ngomong ada sih inisialnya L. Inisialnya K. Inisialnya J. Inisialnya T. Ayo yang mana tuh? Langsung bicara ya. Ayo. Silahkan. Pada kenapa ini? Oke. Bu Erna tunjuk deh Julian Darsono ya. Hari ini hari bapak-bapak. Hari para calon bapak. Ayo. Julian. Hal-hal positif yang saya dapetkan untuk hari ini belajar berbagai hal yaitu musik-musik jenis musik bisa berdiskusi bersama teman bisa menentukan berbagai hal bersama teman juga ya selebihnya begitu Bu. Oke. Good. Saya rasa insight-nya bagus ya. Berdiskusi. Ya kan? Kamu berlatih. kemudian menentukan bersama berarti musyawarah mufakat ya keren tuh ya. Luar biasa proses hari ini Bu Koordinator Miss Vina thank you untuk memfasilitasi dan satu hal pesan dari Bu Erna jadilah pembelajar ya pandemi tidak membuat kita apa terbatasi hanya melo saja ush gimana ini pandemi hanya selesai dengan kata gimana tapi kita harus melampaui batas itu dan jadilah pembelajar siap anak-anak mana unmute-nya siap anak-anak siapa yang siap hanya satu sih siap anak-anak siap 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 maaf untuk keterlambatannya sekarang kita tiba di penghujung acara sebelum kita menutup dengan doa kita akan ambil gambar dulu sebentar mari semua kembali membuka kamera fotonya fotonya yang out of the box dong fotonya ambil gambar ya iya dan bisa buka kamera dulu sebentar nak jason 8C buka kamera oke ayo Bu Ance gaya nya Bu Ance tiga mis gantian gaya saya ambil foto mis oke siap siap gantian gaya satu dua tiga danil Bu Erna ajarin gaya loh nanti kamu nah gitu dong terima kasih Bu Dian oke kalau tadi kita sudah diawali dari doa oleh anak lahat sekarang mohon anak Jakarta nih memimpin untuk doa bisa minta tolong Christine menutup dengan doa iya Miss teman-teman guru-guru mari kita berdoa dan bapak dan kudus amin Tuhan terima kasih karena telah membimbing kami untuk pelajaran hari ini sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami berkatlah kami ya Tuhan amin dan bapak dan kudus amin oke terima kasih Christine terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak sekalian tetap semangat dalam proses PJBL sehat selalu Tuhan memberkati terima kasih terima kasih Bapak Ibu terima kasih sehat-sehat selalu semangat semangat thank you Bapak Ibu pasti semangat dan anak-anak sekalian dan anak-anak sekalian terima kasih dan anak-anak sekalian dan anak-anak sekalian dan anak-anak sehat-sehat selalu